Apa itu utang publik? Apa yang terjadi jika negara gagal membayar utangnya? Dalam video ini saya akan membantu Anda memahami masalah ini. Setiap negara memiliki aparatur pemerintah, rakyat memilih aparatur ini untuk menjalankan kegiatan negara. Di atas adalah pemerintah, di bawah adalah pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan pasti memerlukan biaya termasuk pembangunan fasilitas publik seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan banyak barang publik lainnya. Dan jika Anda ingin membelanjakan, Anda harus punya uang. Saat ini, uang belanja pemerintah terutama dibayarkan oleh pembayar pajak. Selain itu, kegiatan badan usaha milik negara menghasilkan keuntungan. Denda administrasi dan banyak pendapatan lainnya, semuanya dibayarkan kepada negara, dan disebut anggaran. Selain itu, pemerintah jika tidak memiliki cukup uang dapat meminjam dari negara lain atau meminjam dari orang. Meminjam uang akan memiliki keuntungan bahwa ia akan segera memiliki sejumlah besar uang untuk diinvestasikan dalam proyek-proyek besar, melakukan banyak hal besar dan kemudian membayarnya kembali secara perlahan. Jadi sebagian besar negara meminjam uang dan ketika negara meminjam uang, itu disebut utang publik. Utang publik adalah milik negara dan juga publik. Jadi Anda melihat sebagian besar negara memiliki utang publik, bukan hanya AS. Namun, masih ada beberapa pemerintah yang rasio utang publiknya 0% terhadap PDB. Jadi apa saja yang termasuk utang publik? Ini tergantung pada metode perhitungannya, beberapa negara menghitung utang publik termasuk utang pemerintah, utang pemerintah daerah, dan utang lain yang dijamin oleh negara. Di beberapa negara, utang badan usaha milik negara dimasukkan, sedangkan utang asuransi dengan negara tidak dihitung. Jadi melihat laporan itu juga relatif tidak jelas. Semakin banyak hal yang tidak dimasukkan, semakin rendah utang publik. Semakin banyak utang yang Anda sertakan, semakin tinggi utang publik, semakin berbahaya kelihatannya. Jadi bagaimana pemerintah meminjam uang? Ada dua benda yang akan dipinjam. Salah satunya adalah pinjaman domestik, pinjaman dari orang. Seperti menerbitkan obligasi dalam mata uang lokal, atau pemerintah daerah berutang uang kepada kontraktor, perusahaan konstruksi. Yang kedua adalah meminjam uang dari luar negeri. Dimungkinkan untuk menerbitkan obligasi pemerintah, orang asing yang mereka beli, yaitu meminjamkan uang kepada pemerintah dengan tingkat bunga rendah. Atau tanpa suku bunga seperti oda. Atau langsung meminjam dengan bunga yang sama dengan ban biasa. Pada umumnya ada banyak cara bagi pemerintah untuk meminjam uang. Mengenai pembayaran utang, jika suatu negara memiliki pendapatan anggaran yang tidak mencukupi untuk membayar utang, maka harus ada langkah-langkah untuk menaikan anggaran seperti menaikan pajak atau menaikan harga beberapa barang yang dikelola BUMN. Jika anggaran meningkat, akan ada uang untuk membayar utang. Selain itu, pengelolaan belanja negara yang lebih ketat, pengurangan gaji negara untuk menghemat upah, dan pengurangan aparatur negara. Jika itu masih tidak berhasil, dengan utang dalam negeri, negara dapat mencetak lebih banyak uang untuk membayar utang tersebut. Meskipun mencetak lebih banyak uang akan terdepresiasi, setiap warga negara yang memegang uang hanya akan kehilangan sedikit nilainya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan default pemerintah. Adapun utang luar negeri, tentu tidak mungkin mencetak uang lagi karena meminjamnya dalam mata uang asing harus dibayar dalam mata uang asing. Jadi jika pinjaman mata uang asing tidak dapat dibayar, maka negara tersebut dikatakan bangkrut. Dan menerapkan solusi dari negara-negara yang gagal bayar seringkali meminta lebih banyak waktu untuk membayar. Dan jika lebih serius, mereka dapat membayar sebagian dari hutang tetapi tidak dapat melunasinya. Pada tahun 2011, misalnya, Argentina gagal membayar hutang sebesar 81 miliar dolar. Mereka awalnya menawarkan untuk membayar kreditor sepertiga dari jumlah tersebut. Dan akhirnya 93 persen hutang dikonversi menjadi obligasi terjamin pada tahun 2005-2009. Adapun Yunani yang gagal bayar hutangnya pada 2012 hanya bisa membayar krediturnya 50 persen, sisanya 50 persen, kreditur rela rugi. Berbicara tentang efek dari negara-negara gagal bayar yang tinggi, Anda akan membayangkan bahwa seperti bisnis yang bangkrut, suatu negara akan runtuh tetapi tidak. Hutang kurang hutang, lebih banyak hutang. Jadi default juga bervariasi dalam tingkat keparahan dan keparahannya, sama seperti keluarga Anda. Jika Anda meminjam 1 juta dolar tetapi tidak dapat membayarnya, tidak masalah jika rumah Anda memiliki tanah 1 miliar dolar. Tapi akan serius jika rumahmu tidak ada yang tersisa. Jika suatu negara gagal bayar sedikit, pada dasarnya hanya kehilangan kredibilitas secara internasional, dan lebih sulit mendapatkan pinjaman. Jika suatu negara gagal bayar hutangnya sampai tingkat yang serius, ekonomi mungkin akan mengalami resesi. Mencetak lebih banyak uang akan meningkatkan inflasi, banyak perusahaan akan menghadapi kesulitan dan bangkrut. Diikuti oleh banyaknya pengangguran, sumber pajak negara juga berkurang. Dan sekali lagi mencetak lebih banyak uang, yang mengarah ke masa ketika ekonomi berhenti berproduksi. Dengan lebih sedikit barang, orang-orang semakin menderita, lapar dan membutuhkan. Bahkan mereka yang bekerja di negara juga harus berhenti dari pekerjaannya karena upah belum juga naik, inflasi sudah naik ratusan kali lipat. Misalnya, jika polisi berhenti dari pekerjaannya, negara akan segera mengalami kekacauan, dan pencurian serta perampokan akan merajalela. Negara akan menjadi kehancuran. Tetapi situasi ini tidak pernah terjadi dalam sejarah. Dengan demikian, Anda telah memahami bahwa utang publik adalah utang pemerintah. Pemerintah meminjam uang dari orang-orang di negara tersebut dan organisasi atau negara lain. Dan dampaknya jika pemerintah gagal membayar utangnya. Terima kasih telah menonton seluruh video. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!